Tahun ini ada 11 anak, 10 perempuan, satu laki-laki, ada satu perempuan itu yang minta bapaknya kawin lagi. Tahun ini ada 11 anak, 10 perempuan, satu laki-laki, ada satu laki-laki, ada satu laki-laki, ada satu laki-laki, ada satu laki-laki. Tahun ini ada 11 anak, 10 perempuan, satu laki-laki, ada satu laki-laki, ada satu laki-laki, ada satu laki-laki, ada satu laki-laki. Tahun ini ada 11 anak, 10 perempuan, satu laki-laki, ada satu laki-laki, ada satu laki-laki. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada waktu yang sama hari ini juga detik ini mereka sedang dibawa tim ke telaga menjer untuk larung, prosesi larung itu menghanyutkan rambut gimbalnya supaya hal-hal yang negatif itu terlepas dari tubuhnya memang ada beberapa permintaan-permintaan yang menarik pebono begitu namanya ya ada satu yang menarik, kalau domba itu sudah biasa, pernah juga minta beku itu juga kami belum mampu untuk menyelenggarakan karena terlalu tinggi biayanya tapi yang menarik tahun ini ada 11 anak 10 perempuan satu laki-laki ada satu perempuan itu yang minta bapaknya kawin lagi nah pada saat kami rapatkan kami tanya satu-satu tetapi kemudian bisa dirembuk bisa dirembuk akhirnya diganti oleh anak itu sendiri minta kalung kemudian 10 lengger cantik yang nanti malam harus menari di rumah dia di rumahnya anak itu Alhamdulillah bisa dirembuk karena kalau tidak dirembuk maka di rumah itu akan ketambahan ibu baru begitu ini mulai gimbal mulai gimbal mulai kumpul berapa siang 40 hari 40 hari itu di awalnya di rumah apa semenang teman panas ya selain itu seperti apa mungkin ya paling nanti dirapikan terus biasanya udah gak begitu rewel kalau tanggibal itu kan terbanyakan rewel ya karena ada keturunan kembali iya dari bulenya ini asli wanasomo tapi lahirnya kelahiran semarang kelahirannya tadi sempat apa sempat takut apa apa dengan perusahaan perusahaan kita tanya kambing emang emang udah atus lias pengen potong biarnya kambing ya iya apa yang dikubung yang kembali kalau pendaftar itu ada 25 tetapi kita luluskan 11 orang dengan masa tahun depan masih bisa dilaksanakan itu prosesnya dari itu kita nanti setelah ini akan larung ke Telaga Menjer jadi prosesnya ada empat yang pertama itu adalah pengambilan air untuk jamas yang kedua jamasan nah sudah dilaksanakan kemarin di Kaliangan sekaligus udar punagi artinya opo bukuanani dia mau cukur mintanya apa seperti itu tadi kami dan setiapnya terus hari ini tadi ruat cukur sukerto rambut gembel dan rambutnya nanti akan dilarung ke Telaga Menjer maksudnya dicukur itu diharapkan? maksudnya dicukur apa yang menjadi sukerto? sukerto itu artinya kan suker sesuatu yang tidak enak sesuatu yang mengganggu nah diharapkan dengan cukur anak sudah terbebas dari semua hal itu dimana dari lahir gembel atau apa mungkin? jadi bisa ngapas dengan ceritanya? tidak jadi ada yang gembel setelah 40 hari ada yang gembel sudah besar kalau tahun kemarin kami nyukur gembel itu usianya sudah 36 tahun jadi dia tumbuh 34 tahun kemudian baru cukur pada usia 35 tahun itu kalau legendanya seperti apa sih? ceritanya legendanya itu kan gembel kan titisan ya kalau titisan kan bukan keturunan langsung kalau keturunan langsung itu kan DNA ini titisan adalah sesuka beliau leluhur bah kolodete itu nitisnya dimana? jadi nitis ke anak-anak sehingga kemudian gembel nah seperti yang satu orang cukur dari Surakarta itu setelah dicukur dia masih keluar lagi setelah ditirutual lagi ternyata bahwa leluhur ini mengatakan selama kamu masih tunggu gembel berarti aku masih ikut kamu oh kalau kolodete itu sendiri siapa? iya adalah salah satu tokoh disini yang dulu juga rambutnya gembel seperti ini jadi ada gembel pendek kalau gembel itu sudah padahal jadi permintaannya seperti apa? permintaannya macam-macam ada yang minta es buah 75 cup ada yang minta pedus gembel dua yang satu untuk korban yang satu untuk mainan terus ada yang minta sepeda listrik dan kemarin ada yang gagal satu karena mintanya ibu baru akhirnya ya kita tunggu sampai dia bisa turun gridnya permintaannya real dengan kondisi tapi gak jadi gitu loh? belum nanti masih ada tahapan barangkali anak dari permintaan awal bisa turun tidak seperti nanti masih belum dicukur hari ini ibu? iya iya itu bukan permintaan babanya gak ibu? ada yang dari sekitar sini kemudian dari Matoang yang terjauh dari Tangerang terima kasih sudah menonton!